Pak pedagang di pasar tradisional Pandan Sari Balikpapan, Kelimantan Timur pada minggu sore Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Kebakaran pasar tradisional Pandan Sari Balikpapan diketahui warga sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang kemudian dengan cepat langsung membesar saat kejadian kondisi pasar tengah dalam keadaan ramai pengunjung. Sehingga sempat membuat ratusan pengunjung pasar panik lantaran kobaran api yang makin membesar. Selain itu, kondisi kencangnya hempusan angin serta lapak pedagang yang terbuat dari material kayu membuat kobaran api dengan cepat melahap seluruh isi lapak pedagang. Akibatnya para pemilik lapak pun tidak sempat menyelamatkan barang dagangan mereka. Salah satu warga, Taufik, mengatakan kobaran api pertama kali terlihat pada bagian bawah salah satu kiosk pedagang yang kemudian dengan cepat langsung membesar. Ia sempat mencoba menyelamatkan barang dagangan. Namun karena kobaran api yang cepat membesar, ia pun akhirnya mundur untuk menyelamatkan diri. Usai menerima laporan dari masyarakat, BPBD Kota Balikpapan pun menurunkan sedikitnya 5 unit mobil damkar dengan puluhan personil untuk menanggulangi kebakaran itu agar tidak semakin meluas. Kelurah Margasari Balikpapan, Hendra, mengatakan kendati penyebab pasti musibah kebakaran itu masih dalam penyelidikan polisi. Namun sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu. Kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Tujuh lapak, lima pedagang dan saat ini penyebabnya masih dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Terima kasih untuk rekan-rekan BPBD dan relawan yang sigap memadamkan api sehingga api dapat dikuasai dengan cepat. Kios tengah ini yang dekat tiang listrik itu. Jualan apa dia Pak? Itu sembako. Sembako ya? Ada korban nggak? Tidak ada korban, Alhamdulillah tidak ada korban. Material, ya. Berdasarkan data sementara dari pihak kelurahan setempat, kebakaran menghanguskan sedikitnya tujuh kiosk pedagang. Dugaan awal keubaran api pertama kali muncul dari kiosk yang berada pada bagian tengah yang sehari-hari berdagang sembako. Fuad Iqbal, Balikpapan, Kalimantan Timur.